Terkait proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali oleh PT. Tirtawahana Bali Internasional atau PT. TWBI. Komisi 4 DPR RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjembatani dan memfasilitasi PT. TWBI dengan masyarakat agar dapat segera tercapai kesepakatan pelaksanaan proyek. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI, Edi Prabowo, usai rapat dengan pendapat Komisi 4 DPR RI dengan PT. Tirtawahana Bali Internasional. Edi Prabowo mengatakan PT. TWBI belum dapat melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa. Karena izin amdal yang diajukan oleh PT. TWBI masih belum mendapat kepastian. Di sisi lain, masyarakat setempat juga masih belum menyetujui pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Edi Prabowo menyampaikan Komisi 4 DPR RI akan menjembatani antara masyarakat setempat PT. TWBI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait rencana proyek reklamasi Teluk Benoa. Kalau memang sudah semua izinnya kan harusnya tidak masalah, tapi kan masih ada satu amdalnya belum selesai, belum dikeluarkan. Ini yang kita mau lihat dan kita juga akan memfasilitasi kelompok yang secara pihak yang belum setuju ini apa masalahnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Bagus Adi Mahindra Putra mengatakan, terkait masalah proyek reklamasi Teluk Benoa Bali, PT. TWBI perlu mendengarkan pendapat dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan mengedepankan faktor sosial dan budaya termasuk memperhatikan kelestarian alam yang berpengaruh dengan adanya reklamasi. Belum adanya sosialisasi yang maksimal atau pemikutsertaan masyarakat terhadap bagaimana pembangunan reklamasi ini, itu yang saya rasa menjadi kata kunci. Kenapa sampai bergejolak seperti sekarang? Nah, ini adalah faktor-faktor sesuai dengan Undang-Undang 3-2. Kita harus mengikut sertakan peran setelah masyarakat. Sejauh mana pembangunan ini akan dilaksanakan? Apa menguntungkan atau merugikan? Wini dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.